Halo, sobat UNER, semuanya yang ada di rumah atau mungkin harus kerja, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, siang kali ini spesial banget akan mengundang mahasiswa UNER untuk ngobrol langsung dengan Rektor Universitas Erlangga, Prof. Nasi. Gimana serunya? Yuk, ikuti. Prof, ini beberapa teman-teman dari berbagai kota. Prof, ada S1 dan juga ada S2, ada yang dari Bekasi ya, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jogja juga. Gimana pengalaman belajar dari rumah selama beberapa minggu ini? Ayo, jujur teman-teman, gimana nih? Yang menariknya tugasnya jauh lebih banyak, Prof, dari saat kita kelas tetap muka. Jadi, akhirnya kami hanya membaca, katakanlah, satu tugas membaca 3-5 jurnal, ini bisa membaca sampai 10 jurnal, Prof. Jadi, selesai kita kuliah online, lalu istirahat mata mungkin, Prof. Karena kita bisa mulai dari siang sampai malam. Jujur, Mas Rizky, lebih milih belajar di rumah atau langsung ke kampus, Mas Rizky? Kalau saya terus terang ke kampus, Prof. Kita tetap butuh bersosialisasi. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Gimana kuliah online-nya, Mbak Atia? Cukup padat. Sesuai jadwal nggak? Iya, Pak. Sesuai jadwal. Jadwalannya kalau nggak ada jadwal, nanti bati-bati aja ada undangan, jam berapa, jam berapa, dan agak menyelidikan. Hanya tapi soal tugasnya ya, semakin banyak ya. Berpikir positifnya adalah itu melatih kalian semuanya untuk mobil tasking. Semakin banyak tugas, nanti akan semakin terampil. Asal nggak over dosis aja lah. Alhamdulillah. Pada kawan-kawan di staff pengajar, itu bisa benar-benar menyesuaikan. Harus ada penyesuaian, itu karena kondisinya memang agak berampil. Tapi yang terpenting, kita lebih sama ya, Pak. Tapi kelihatannya jauh-jauh semua ini, kita tambah. Berat-beratnya tambah itu umat ya. Mereka mengembang jadinya, Prof. Hati-hati lah ya, nanti kalau udah balik ke Surafaya lagi, baju sama celananya udah nggak samut ya. Nggak muat. Kalau selama kuliah online ini, alhamdulillah masih berjalan lancar. Terus juga tugas-tugas, alhamdulillah juga sedang mulai menungkuk. Alhamdulillah ya, itu ya. Harus bersyukur biar imunitas kita tidak menurun. Betul, kesehatan mental harus imbang dengan kesehatan fisiknya juga. Iya. Gimana, Nadia? Masih selesai dengan jadwal-jadwal sebelum edukasi. Terus ya kalau misalnya emang ada waktu luang, juga suka baca-baca informasi terkait apa sih informasi-informasi terbaru, atau nggak lihat-lihat ada lomba apa aja. Sudah ikut lomba melawan corona belum? Masih rencana, tapi belum mulai prosesnya. Ya, harus segera ikut. Kami tunggu nih karyanya dari Nadia. Oke. Ada pengalaman melawan yang menarik ya? Lagi ikut yang relawan yang dari Kemen Big Boot itu loh. Prof. Iya, sama. Saya juga. Oke, bagus. Ya, kita ingin lebih banyak yang ikut relawan, karena bagaimanapun ini adalah tugas kita semuanya, sebagai orang-orang yang lebih mengerti dibandingkan ya masyarakat umum untuk bisa ya sama-sama melakukan pencegahan dan kemudian memutus rantai pengembangan kopi. Nah, kita ingin keluar kawan-kawan mahasiswa juga terlibat dalam beberapa macam aksi dengan tetap mempertimbangkan aspek aman. Ngapun Teng, saya potong Prof. Ini baru gabung, ada Mas Muhammad Surya di Ninggrat. Halo. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Hai. Ini dari mahasiswa PSDK Uba Njuwangi, betul ya? Iya, Mbak. Ini katanya habis kuliah online, Prof. Oh iya, Mbak. Mohon maaf, Prof. Saya habis kuliah. Saya Surya dari Padang, Sumatera Barat. Sekarang, masanya gimana? Di kota Payetumbu, Sumatera Barat. Oh, dikota Payetumbu, berarti udah putih ya, ya? Di Pajuwangi ada apa? Kedokteran hewan. Oh, kedokteran hewan. Sekarang berapa, Mas? Semester 4, Prof. Oh, baru terpat ya? Jadi, tadi kita udah nyobat di beberapa kesesuaian. Kalau kawan-kawan ada yang berlawan, misalnya, nanti akan kita dalami se-4 jari sedalam apa keterlipatannya dalam proses relawan ini. Kalau memenuhi persyaratan, relawan itu akan bisa menjadi pengganti dari KKN. Dan sekaligus, kalau memenuhi beberapa jenis yang tentu, akan menjadi pengganti dari skripsi bahkan. Kalau keterlipatan dalam proses jadi relawan itu, nanti memenuhi beberapa persyaratan. Oke, silahkan mobil komentar ada apa? Ada? Saya mau menyampaikan, Prof, apa namanya? Beberapa aspirasi dari kawan-kawan. Jadi, kebetulan saya juga pengurus GIMASEPA Pasca. Kami kemarin mendengar kabar kesusahan APD, lalu kami bergerak dengan alumni Pasca untuk mengumpulkan donasi sumbangan, Prof. Terkendala keamanan, kami juga takut membahayakan yang lain. Jadi, kami melakukannya secara donasi. Dan kemarin sudah diserahkan donasinya ke Rumah Sakit UNER, mungkin sedikit untuk memberi APD. Lalu kawan-kawan Pasca juga siap untuk men-support kuota, Prof. Karena ada beberapa kawan dari daerah itu kan juga kesusahan kuota. Karena mereka kembali ke daerahnya, lalu mungkin ada kendala di kuota. Jadi, kami siap dari kawan-kawan Pasca untuk support di kuota. Nah, luar biasa. Jadi, kita minta gini, agar UNER juga bisa fokus ke yang mayoritas, untuk di kawan-kawan Pasca, baik S2 maupun S3, itu bisa saling di antara mereka. Artinya, kalau berkait dengan kebutuhan paket, jatah dan lain-lain, yang berpunyai bisa men-support kawan-kawan yang kebetulan karena kondisi tertentu menjadi harus mendapatkan support itu. Saya belum mendengar suara dari Mbak Helena dan Mbak Intang nih. Gimana nih? Cerita kuliah online-nya. Kalau saya sih selama ini belum ada kendala ya, karena masih tugasnya juga nggak terlalu banyak. Masih cuma tugas-tugas ada, terus nanti dikerjain, nggak gitu. Nggak terlalu menumpuk. Terus, tapi untuk kesulitannya itu di praktikumnya, Prof. Karena kalau anatomi itu kan harus kayak, kalau misalnya ada di tempatnya, dan preparatnya itu ada di depan, itu bisa dipegang-pegang, bisa dibolak-balik gitu, Prof. Sementara kalau ini, kan online jadi mungkin agak terhambat di situ. Iya, hanya itu saja sih, Prof. Kalau untuk saya kendalanya dalam gole hangannya ini. Jadi gini, kawan-kawan semuanya, untuk yang praktikum proses pelaksanaannya, bisa kita tundang dan misalnya sempat. Kita nggak ada keterampilan atau kemampuan atau skill yang harus terkurangin. Oke, yang lain silahkan. Lain, Cang mungkin. Kalau saya kan dari pro-DIHI. Benar, di-DIHI buat pilihan online itu cenderung kondusif masalah COVID-19 juga sih, saya kan aktif di Ormada. Kalau saya tuh melihat tuh, Ormada-Ormada di Siner itu termasuk yang aktif banget. Soalnya kayak banyak Ormada yang membuka donasi buat COVID-19. Kayak hampir semuanya itu kayak kembalomba, membuka donasi, terus bantuan buat pandemi COVID-19 ini. Jadi ya kayak, Alhamdulillah sih, kalau dari masih sekolah sendiri itu, perhatiannya buat masalah pandemi ini itu gede banget. Jadi, sekali lagi, ini kan kita anggap COVID-19 ini sebagai bagian dan peluang. Gimana kita akan bisa melakukan banyak kreasi, termasuk menumbuhkan kepedulian kita semuanya. bagi kami di sini juga, kita akan terus melihat kira-kira perkulian-perkulian mana yang ke depan akan bisa kita dorong untuk tetap dalam posisi. Termasuk dalamnya nanti adalah dengan melibatkan banyak pengajar dari luar, sementara perkulian-perkulian mana yang mau belakang harus tetap dilakukan di kelas. Sudah lagi mungkin yang mau disampaikan dari teman-teman? Sudah? Wah, sudah pada lapar semua ini ya. Saya juga mau menyampaikan nih, bahwa teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah tadi mungkin bisa dibagi kisah-kisahnya, atau mungkin mau bantuk dalam bentuk video ataupun foto, boleh banget. Karena Universitas Erlangga juga akan memberikan apresiasi ya Prof ya, dalam teman-teman untuk mengikuti kompetisi melawan Corona dari rumah. Sudah pada tahu belum? Sudah. Sudah. Ditunggu hasil kerennya. Terima kasih, Mbak. Jangan lupa. Semangat, Prof. Jangan lupa di rumah. Kalau tidak ada perlu dari relawan, tetap di rumah. Kedua, jaga jarak. Kalau terutu memeninggalkan rumah, jangan lupa pakai master dan biasakan hidup. Tetap di rumah dan tetap jaga-jaga. Insya Allah, kita semuanya akan dijaga oleh yang mahasiswa. Masa dan COVID akan hilang dari negeri kita terciptai. Terima kasih. Amin. Jangan lupa, tetap semangat. Siap. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, teman-teman. Selamat capa, Roh. Terima kasih, Prof. Itu tadi di kita sudah ngobrol santai bisa mendengar Rektor UNED dan juga mahasiswa NUPES E Langga. Nah, buat teman-teman yang lain, tetap jaga kesehatan. Seperti kata Prof Nasih, tetap semangat mengerjakan tugas. Dan jangan lupa untuk terus cuci tangan, jaga kesehatan terus. Pokoknya, kalau tidak penting, tidak perlu kemana-mana, tetap di rumah saja. Salam buat keluarga di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.